Lebih dari 7.000 berkas pemohon sertifikat fidusia yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Bengkulu, di tahun 2019 lebih dari 7.000 berkas pemohon sertifikat fidusia yang diajukan oleh para notaris dan pihak perusahaan pembiayaan di Provinsi Bengkulu. Kabak Humas Kanwil Keminkum HAM Provinsi Bengkulu Mas Nawati mengatakan permohonan sertifikat fidusia ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan jika sudah melakukan penanda tanganan kontrak antara pihak lesing dan konsumen. Pembuatan sertifikat fidusia ini memiliki sejumlah tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon fidusia dan memiliki akun resmi melalui notaris masing-masing yang telah ditunjuk pihak perusahaan pembiayaan. Ini per November 2019 itu tercatat 7.303.585 sertifikat Mas Nawati menambahkan untuk permasalahan prosedur penarikan kendaraan yang saat ini marak terjadi di Bengkulu, pihaknya tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Hanya saja dirinya meminta para perusahaan pembiayaan untuk mematuhi aturan jika melakukan penarikan. Jusar Mantepir Bengkulu melaporkan.